Konsep wisata petik jeruk pamelo mulai dirancang oleh petani jeruk pamelo di Desa Tamanan, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan. Salah satunya Suroso yang merancang wisata petik jeruk pamelo dan wisata edukasi memanfaatkan lahan atau kebun jeruk di samping rumahnya. Ia bersama komunitas petani jeruk pamelo lainnya membuat konsep lokasi wisata petik jeruk pamelo terjadwal setiap Sabtu Minggu dengan lokasi yang berbeda-beda. Saat ini memang masih permulaan, namun ke depan akan terus dikembangkan sehingga wisata petik jeruk pamelo langsung dari kebun bisa dimaksimalkan. Bupati Magetan Suprawoto menilai terobosan para petani bisa memberikan manfaat lebih, selain sektor pertanian juga sisi wisata. Ini akan kami launching hari Sabtu dan Minggu khususnya itu untuk wisata petik buah sendiri. Nanti silahkan, mau menik jenis apa, kita sampaikan, mintanya jenis apa, terus yang seperti apa, karena kan jeruk itu bisa ketingnya berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti kami silahkan bawa kepada bapak ibu wisatawan, itu silahkan untuk makan jeruk sepuasnya di bawah pohon. Nanti akan kita rumuskan. Nanti kalau petik sendiri, misalkan kan gini ya, ini kan tadi putranya sudah anak-anak milenial, jadi nanti bisa kita jadwal misalkan, minggu ini tempatnya bapak siapa ya, nanti bisa di-share ya, sehingga masyarakat yang dari luar daerah nanti bisa petik sendiri. Metik itu rasanya seneng loh, orang nandur tapi panen ya, gitu ya. Tadi apa itu, ada kepuasan tersendiri ketika kita memetik. Tapi catatan kami, pesan kepada seluruh petani, jangan sampai begini, bahasanya itu ngental ya, jadi harus ada standar, sehingga nanti wisatawan itu tidak kapok. Secara ekonomi, pertanian jeruk pamelo cukup menguntungkan. Setengah hektare saja bisa mendapatkan omset 100 juta sekali panen. Terima kasih.